Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semuanya sehat, bukan? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat-sehat semua, bukan? Alhamdulillah, kalau semuanya dalam keadaan sehat wal-apiat. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama kembali tentang pembelajaran tematik kelas 4. Tema 1, Indahnya Kebersamaan. Sub tema 3, dengan muatan ilmu pengetahuan alam tentang pemantulan bunyi. Mengapa bunyi dapat dipantulkan? Bunyi dapat dipantulkan karena adanya satu, adanya pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang tersebut. Nah, coba kita perhatikan ketika kita mendengar suara petir mungkin kita juga akan mendengar suara susulan yang merupakan gema suara aslinya. Nah, suara ini terjadi akibat adanya bunyi yang menubruk dinding kemudian dipantulkan oleh dinding itu. Nah, bunyi hukum pemantulan bunyi yaitu bunyi datang, garis normal bunyi pantul terletak dalam satu bidang datar sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, coba lihat kita perhatikan skema hukum bunyi pantul. Nah, lihat. Di situ ada bunyi datang, bidang pantul ada bunyi pantul, ada garis normal silahkan diperhatikan. Nah, selanjutnya macam-macam bunyi pantul A, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli suara gurumu di dalam kelas akan lebih keras dibandingkan dengan suara guru olahragamu di lapangan Itu dikarenakan suara di dalam ruangan dipantulkan oleh dinding-dinding ruangan B, gaung atau kerdam Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang datangnya hanya sebagian atau hampir bersamaan dengan bunyi aslinya sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas kedengarannya C, gema Gemma adalah bunyi pantul yang dapat terdengar dengan jelas seperti bunyi aslinya karena antara bunyi pantul dan bunyi aslinya tidak saling mengganggu atau bunyi pantul dan bunyi asli datangnya tidak bersamaan hal ini dimungkinkan jarak yang jauh antara dinding pemantul dengan sumber bunyi selanjutnya adalah manfaat pemantulan bunyi A, manfaat penampulan bunyi yang pertama adalah A, mendeteksi benda-benda di bawah laut B, untuk melakukan survei geofisika C, untuk menentukan kedalaman laut D, untuk mendeteksi kerusakan pada struktur logam E, untuk mengukur ketebalan logam F, membantu proses USG G, untuk melihat detak jantung B, penyerapan bunyi bunyi dapat diserap apabila bunyi dapat diserap penyerapan bunyi terjadi jika perambatan dihalangi benda yang berpermukaan lunak contohnya busa karet karung goni serbu kergaji dan lain-lain nah, benda-benda yang dapat menyerap bunyi biasa disebut peredam bunyi nah, anak-anak demikianlah pembelajaran ITPA pada pagi hari ini belajar ITPA memang mudah dan sangat menyenangkan dan selamat belajar semoga sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati